Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nah, dalam video kali ini aku akan menjelaskan perbedaan antara sun cream sama sun block tapi sebelumnya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu ya Banyak diantara kamu pasti mengira kalau sun cream sama sun block itu sama, padahal sebenarnya itu berbeda Kesamaan pada sun cream dan sun block itu terdapat pada manfaat dan juga fungsinya yaitu melindungi kulit dari bahaya sinar matahari dan juga sinar ultraviolet sedangkan perbedaan dari sun cream sama sun block itu terdapat pada komposisinya kemudian yang kedua yaitu dari segi cara kerja proteksinya karena sifat sun cream ini kan diserap ya jadi, si sun cream ini mampu diserap oleh kulit jadi ketika ada cahaya matahari atau sinar UV yang menyinari dan masuk ke dalam kulit kita itu akan diserap kemudian akan dinetralkan dan dengan sun block karena sun block ini dia tidak bisa diserap oleh kulit sehingga dia akan tetap berada di luar kulit kita nah, ketika ada sinar matahari atau sinar UV yang menyinari kulit kita maka akan dipantulkan keluar sehingga dia tidak masuk ke dalam kulit kita perbedaan yang selanjutnya yaitu dari segi sensitifitasnya nah, tentu ini kalau dari sensitifitas itu kaitannya sama komposisi ya dimana sun care ini komposisinya dari bahan kimia sedangkan kalau sun block itu dari bahan mineral dimana kalau misalkan dari bahan kimia itu sifat sensitifitasnya lebih tinggi jadi pengaruhnya ke kulit itu untuk kulit tertentu akan menimbulkan alergi atau kadang kemerahan berbeda dengan sun block yang cenderung lebih aman nah, kalau diaplikasikan dengan make up itu lebih bagus yang mana sih melihat dari segi komposisi dan segi cara kerja proteksinya dimana sun cream ini dia mudah sekali diserap sedangkan sun block itu dia tidak bisa diserap kulit kalau ketika kulit kita ditumpuk dengan make up maka cenderung lebih aman sun care karena tidak lengket dan juga lebih nyaman berbeda dengan sun block dimana dia tidak bisa diserap oleh kulit kita si sun block ini akan tetap berada pada luar kulit kita sehingga ketika kita tumpuk dengan menggunakan make up itu akan terasa lebih lengket dan lebih berminyak yang terakhir yaitu dari segi ketahanan terhadap air atau water resistant yang lebih baik yaitu ada pada sunscreen kenapa begitu si sunscreen ini mudah sekali diserap oleh kulit nah, di SR12 sendiri ada sun care dan juga sun block yang mana keduanya ini sama-sama berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari nah, dari penjelasan aku yang awal tadi tentu kalian sudah tahu dong harus pakai yang sun care atau yang sun block nah, untuk lebih mudahnya kalian mau menggunakan sun care atau sun block itu sesuaikan sama kebutuhan atau sesuaikan sama jenis kulit kalian nah, kalau misalkan jenis kulit kalian itu berminyak maka aku lebih merekomendasikan kalian untuk memakai sun care sedangkan kalau misalkan jenis kulit kalian kering maka aku lebih merekomendasikan untuk memakai sun block nah, sun care sama sun block ini penting banget loh untuk kulit seberapa penting sih sun care sama sun block itu penting banget ya karena sun care sama sun block ini dia fungsinya untuk melindungi kulit kita dari pengaruh buruk sinar matahari jadi ketika malam hari kalian menggunakan sun care tetapi siang harinya kalian tidak menggunakan perlindungan tidak memakai sun care atau sun block itu akan percuma selain itu, penggunaan sun care sama sun block juga bisa mencegah penuaan dini pada kulit kita sekarang kita bahas yuk perbedaan antara sun care dan sun block dari SR12 nah, jadi ini aku udah pegang produknya sun care sama sun block aku akan unboxing sun care sama sun blocknya agar kalian tahu tekstur dari sun care dan sun block dari SR12 nah, yang pertama aku akan unboxing si sun care terlebih dahulu jadi dia si sun care kemasannya seperti ini disini di dalam kemasan ini sudah ada expired date nya kemudian ada nomor BPOM nya kemudian ada komposisinya ada kegunaannya jadi lengkap ya teman-teman jadi si sun care dari SR12 ini aman banget dan sangat direkomendasikan banget buat kalian yang mencari sun protector untuk kulit berminyak oke, ini aku udah unboxing sun care nya jadi kemasannya seperti ini sun care dari SR12 nah, jadi kemasannya seperti ini nah, ini kalau misalkan kita buka kemudian untuk teksturnya disini untuk teksturnya nah, dia warnanya kekuningan seperti ini kekuningan kemudian kalau misalkan kita oles nah, kita oles itu dia akan cepat meresap ke kulit nah, untuk informasi tambahan si sun care ini mengandung SPF 25 plus untuk si sun block kemasannya seperti ini jadi dia dalam bentuk pump seperti ini ya ini tinggal kita pencet aja kita keparekan isinya si sun block ini warnanya putih kemudian mengandung SPF 30 plus fungsinya sama ya untuk melindungi kulit dari sinar juvie juga nah, sekarang aku mau menggunakan sun care ini terlebih dahulu meskipun aktivitasku hanya di dalam ruangan aku tetap membutuhkan sun care untuk perlindungan supaya kulit tetap terjaga oke, itu tadi perbedaan antara sun care sama sun block jadi sun care sama sun block itu penting banget ya buat kulit kita semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati